Lain lagi, misalkan kerjasama dengan dinas sosial untuk membangun panti untuk anak-anak di bawah umur tentunya, seperti disimpan di suatu pulau atau seperti apa? Jadi, ini kan fenomena baru. Fenomena barunya adalah juga lagi perang rombok dan seperti marak sama ini atau hemot. Ini kan tiba-tiba ada orang oknu, lalu kemudian melepas pusulnya, kena kan? Dan setelah didifikasi, pelakunya banyak dari luar kota Makassar. Nah, ini yang kita atis pasinya hari ini kita berhubungan. Supaya kita minta dengan berhubungan, supaya ada langkah tegas, maka tertutup dari pihak Indonesia untuk bisa menuntaskan permasalahan. Kemarin sudah dilakukan pendekatan-pendekatan restoran justus, misalkan pembinaan, orang tuanya diundas, segala macam, luar biasa Pak Kapol. Tapi kan ini belum cukup, karena belum cukup.